Siapa kita? Tani kebakau! Siapa kita? Tani kebakau! Prabowo! President! Prabowo! President! Prabowo! President! Prabowo-Gitred! Merah satu belakang! Prabowo-Gitred! Merah satu belakang! Kami atas nama petani dan pedagang bakau. Kami atas nama petani dan pedagang bakau. Magelang Raya dan Yogyakarta. Kiai. Serta. Relawan Derek Mas Gus. Mantep Derek Mas Gus. Mantep Derek Mas Gus. Untuk kemenangan Prabowo dan Gibran satu kali putaran. Untuk kemenangan Prabowo dan Gibran. Mantep Derek Mas Gus. Mantep Derek Mas Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan menyayang. Dengan rahmat Allah. Visi dan misi petani tembakau kabupaten Magelang Raya dan Yogyakarta. Kami atas nama Kiai Kampung. Dan para petani tembakau, pratisi tembakau wilayah Magelang Raya dan Yogyakarta. Menimbang dan melihat. Satu. Demi menjaga stabilitas. Kap timas dalam proses pemilihan umum 2024. Yang kondusif aman dan damai. Dua. Demi mencegah. Terjadinya polarisasi yang berpotensi. Menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Tiga. Demi menghemat waktu. Dan lebih fokus pada aktivitas masyarakat. Juga menjaga stabilisasi perekonomian bangsa dan negara. Empat. Demi menghemat anggaran negara. Sekitar 17 triliun rupiah. Untuk biaya pemiliu 2024. Berdasarkan hasil Musawaroh. Dan Riyadok sebagian Kiai Kampung. Dan pratisi tembakau. Serta melihat. Data dari berbagai lembaga survei nasional. Yang kredibel dan akutabel. Maka bersama ini kami para petani. Pratisi. Dan komunitas tembakau. Serta para Kiai Kampung. Magelang Raya dan Dij. Menyatakan. Mendukung sepenuhnya. Pasangan Capres dan Capres. Kosong dua. Yaitu Haji Prabowo Subianto. Dan Gibran Raka Bumi Raka. Untuk memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden. Tahun 2024. 2024. Sampai dengan 2029. Sekali putaran. Demikian pernyataan. Dengan visi dan misi. Dengan sadar. Dan ketulusan sepenuhnya. Dan kami laksanakan. Dengan mandiri. Demi menjaga terwujudnya. Indonesia. Yang maju. Dan sejastra. Mundilan Ahad 28 Januari 2024. Pukul 10.55 menit. Waktu Indonesia Bagian Barat. Kami yang mewakili. Para petani dan Kiai. Dan komunitas tembakau. Dan Kiai Kampung. Magelang Raya dan Dij. Tertanda Sirojul Munir. Sarjana Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara-sudaraku sebangsa setan air. Yang saya cinta dicampangkan. Itu tadi. Pernyataan sikap. Dan deklarasi dukungan. Kepada. Pasangan. Pemilu. Pilpres. Khususnya Pilpres besok. Agar perjalanan satu putaran. Saya sepakat. Dan sudah beberapa kali saya sampaikan kan. Sepakat sekali lah. Karena. Ya tadi. Betul. Di antara alasannya dalam menghemat uang negara. 17 triun. Satu. Yang kedua adalah. Demi menjaga stabilitas nasional. Karena kalau. Dua putaran itu. Ada juta waktu. Sekitar lima bulanan. Pasca Februari. Sampai putaran yang kedua. Itu sekitar lima bulan. Dan ini adalah waktu yang. Cukup. Berbahaya. Waktu yang. Sangat berbahaya. Bahkan menurut saya. Karena. Itu. Ibarat pertandingan final. Pasti. Keduanya adalah. Akan bertarung mati-matian. Untuk memenangkan pasangannya. Yang kita khawatirkan adalah. Adanya infiltrasi asing. Yang ingin masuk. Menintervensi. Mencampuri. Kondisi. Politik. Pilpres kita. Yang. Sudah panas begini. Kalau infiltrasi asing. Itu pasti. Mereka tidak. Punya. Apakan. Tidak punya. Sand of belonging. Tidak mungkin akan. Berpikir. Di negara. Stabilitasnya. Mau. Utuh. Atau tidak. Mau baik. Atau tidak. Rusak. Atau tidak. Ancuran-ancuran atau tidak. Itu tidak urusan. Negara asing. Yang penting. Bahkan misi mereka. Ingin numpangi. Di Pilpres pemilu. Kita. Berhasil. Jadi kalau. Bahkan. Kalau perlu. Mungkin. Kekuatan asing itu. Semakin rusak. Semakin pura. Kepada. Semakin kacau. Kamu negara ini. Semakin senang mereka. Karena. Kepentingan mereka. Menjadi. Punya celah untuk masuk. Di antara kepentingan asing. Yang. Menentang sekali. Kebijakan Pak Jokowi adalah. Kebijakan hilirisasi nikel. Dimana. Banyak. Pebisnis di. Eropa sana. Yang merasa. Sangat dirugikan. Dengan. Kebijakan hilirisasi nikel. Oleh Pak Jokowi ini. Yang menyetop. Ekspor. Bahan mentah nikel. Keluar negeri. Mereka. Bisnis mereka. Kemudian terancam bangkrut. Dan. Menolak besar. Gagasan ini. Maka kalau ada capres. Relawan. Kau mengkampanyakan. Tidak sepakat dengan. Proyek hilirisasi nikel ini. Layak. Sangat patut. Kita suri gaibah. Ini. Bekerja sama dengan. Orang asing. Antek asing. Yang ingin. Merusak. Agenda. Pemilu pilpres kita. Pak Jokowi. Pemerintah kita. Membuat kebijakan. Menstop ekspor nikel. Bahan mentah. Agar nikel itu. Bisa diolah di dalam negeri. Sampai barang jadinya. Baru dijual. Jadi nilai ekonominya. Berkali-kali lipat. Lebih besar. Menguntungkan. Perekonomian nasional. Nah. Tentu. Ini yang biasa. Menerima ekspor. Bahan mentah nikel. Ini tidak terima. Itu salah satu. Poin saja. Salah satu contoh saja. Ada kebijakan negara yang ditentang besar, berat oleh sejumlah negara di Eropa. Tentang hidilisasi nikel ini. Belum yang lain. Masalah free port dan lain sebagainya. Karena meruikan orang asing, bangsa asing. Belum lagi yang lain-lain. Adanya kelompok radikal. Kelompok hilaper itu yang sudah bola bali menyuarakan pemaksulan. Itu ditumpangi kelompok mereka. Karena kelompok ini, kelompok ekstrim ini ingin khilafah. Sudah. Sudah lama mencap negara ini, negara Tohut. NKRI ini negara Tohut. Pancasila, dasar negara Tohut. Indonesia, raya lagu kebangsaan Tohut. Itu sudah lama. Merah putih dikatakan di bendera Tohut dan seterusnya. Ini kurang ajar kelompok ini. Mereka punya visi besar. Ingin meruntukkan itu semua. Untuk apa? Agar nantinya bisa diganti sesuai mimpi halu mereka ingin mendirikan Indonesia sebagai negara Islam. Daulah Islamia atau khilafah Islamia. Jadi ketika ada huruara, kekacauan mereka senang banget. Dan mereka kelompok inilah yang selama ini sudah sering membuat gaduh, membuat huruara yang ingin Indonesia hancur. Agar visi-visi mereka membuat daulah Islamia, negara Islam Indonesia tercapai. Tapi tidak. Kita semua harus bersatu, harus kompak, harus kuat. Prinsip kita NKRI harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Artinya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh dirubah dalam bentuk apapun. Itu adalah warisan leluhur amanah dari para pendiri bangsa. Negara Kesatuan, negara yang menyatukan banyak perbedaan. Beda agama, beda suku, budaya, dan lain sebagainya, disatukan dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bindeka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita, tetapi tetap satu. Walaupun kita beda agama, beda suku, beda budaya, bahasa, dan lain sebagainya, kita tetap satu. Satu merah putih. Satu dasar negara. Satu bangsa Indonesia. Satu di atas tanah Nusantara. Siapapun yang ingin mengganggu ini, kita semelus bersama-sama kompang menghadang dan melawan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.